Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Lagu yang tengah digandrungi di Youtube ini pun pada akhirnya Ikut mengundang artisan air seperti Alex Abad dan Ayusita Yang cukup bangga menyaksikan Nasi Padang menjadi inspirasi Audun untuk musiknya Yang ia tebar lewat video berbagi tersebut It's the best thing you'll ever taste If you never taste that it's a big disgrace I am your biggest fan Just remember one thing you need to leave with your hands Nasi Padang Yang tengah menjadi viral di media sosial Tanah Air tersebut Saya dari dulu emang juga suka Nasi Padang Dan emang enak Sambliju ini juga Cah Kalau saya bisa nyanyi mungkin dari dulu saya udah nyanyi Cuman saya gak bisa nyanyi Dan terima kasih buat Seniman Penyanyi dari Norway untuk menyanyikan lagu itu Thank you, it means a lot And emang Sure, you should try some other food You know, you should try Nasi Padang You should try something else We've got tons of food here Kayaknya kalau misalnya dia harus nyoba makanan lain Mungkin dia harus triple album semuanya tentang makanan Indonesia Berangkat dari kreativitas Taudun ini Alex melihat bila sebenarnya begitu banyak yang bisa dibanggakan Dari sisi kuliner Tanah Air Ia berharap sang pencipta lagu Nasi Padang ini Bisa mencoba kuliner-kuliner lain asal Indonesia Agar tak hanya menciptakan satu lagu Nasi Padang saja Untuk cipta rasa masakan di Santara Sebenarnya Ya bagi saya Itu, itu, itu Berarti Well I'm happy Saya senang kalau misalnya sampai ada orang yang datang dan bisa terkesan Dan bahkan terkesannya oleh kuliner gitu Karena jarang orang yang bisa sampai seperti itu Mungkin dia pencinta kuliner Dan kalaupun sampai dia tidak pecinta kuliner Sampai dia suka makanan kita Sampai dia bikin lagu tentang makanan kita It means that Memang ada sesuatu Yang bisa dan sangat bisa dibanggakan dari Indonesia Rasa kagum juga diungkapkan artis cantik Ayu Sita Ia nyaris tak percaya sebungkus Nasi Padang bisa membuka lebar daya cipta Semang Audun Untuk mencipta baik-baik syair lagu Nasi Padang yang dibungkus dengan nada berirama pop Senangnya lagi isi lagu ini menyanjung cita rasa masakan padang yang memang relatif sudah diterima masyarakat Indonesia pada umumnya Apa ya lucu aja sih Ya mungkin juga siapa tadi namanya Ya mungkin dia Ya lucu sih kalau misalnya sampai satu bungkus Nasi Padang bisa menginspirasi seseorang untuk menciptakan lagu And good for him Semoga semakin banyak yang dicintai dari negara Indonesia Entah makanannya, tempat-tempatnya Lucu aja Walau tengah menjadi trending topik di media sosial Indonesia Namun bintang film bukan bintang biasa ini Tak menganggap kehadiran Audun dan lagu Nasi Padangnya sebagai sesuatu yang fenomenal Ayu Sita menduga boomingnya lagu tersebut Lebih banyak disebabkan masyarakat Indonesia yang gemar membuat heboh di jejaring sosial Unikan media aja mungkin juga menciptakan lagu seperti ini Karena tau penonton dan penonton terbanyak di sosial media itu penggunanya orang Indonesia Mungkin dia juga cuma pengen get attention dari orang Indonesia dengan membuat lagu seperti ini I don't think it's a fenomenal atau apa sih Not a big deal for me Rasa kagum juga diungkapkan artis cantik Ayu Sita Ia nyaris tak percaya sebungkus Nasi Padang bisa membuka lebar daya cipta serang Audun Untuk mencipta baik-baik syair lagu Nasi Padang yang dibungkus dengan nada berirama pop Senangnya lagi isi lagu ini menyanjung cita rasa masakan Padang yang memang relatif sudah diterima masyarakat Indonesia pada umumnya Apa ya? Ya lucu aja sih Ya mungkin juga siapa tadi namanya? Ya mungkin dia Ya lucu sih kalau misalnya sampai satu bungkus Nasi Padang bisa menginspirasi seseorang untuk menciptakan lagu And good for him Semoga semakin banyak yang dicintai dari negara Indonesia Entah makanannya, tempat-tempatnya Lucu aja Walau tengah menjadi trending topik di media sosial Indonesia Namun bintang film bukan bintang biasa ini Tak menganggap kehadiran Audun dan lagu Nasi Padangnya sebagai sesuatu yang fenomenal Ayu Sita menduga boomingnya lagu tersebut Lebih banyak disebabkan masyarakat Indonesia yang gemar membuat heboh di jejaring sosial Menikah media aja mungkin juga menciptakan lagu seperti ini Karena tahu penonton dan penonton terbanyak di sosial media itu penggunanya orang Indonesia Mungkin dia juga cuma pengen get attention dari orang Indonesia dengan membuat lagu seperti ini I don't think it's a fenomenal man atau apa sih Not a big deal for me Not a big deal for me Kalau kita lihat ini Audun Dia sebenarnya orang RWG apa orang Sunda sih? Audun? A-A-U-DUN A-A-U-DUN Lagunya hebat banget bisa itu A-A-U-DUN bisa A-A-U-DUN Keren banget Tapi inilah yang membuktikan ya Kalau misalnya orang lain saja bisa menyanyikan lagu Nasi Padang gitu ya Karena bisa mengambil suatu rasa yang begitu dalam gitu ya Sampai dibikin lagu loh Sampai dibikin lagu Maka kita orang Indonesia harus cinta dong dengan Indonesia Misalnya karena makanannya Tepat-tepat nih Aku setuju Kalau warga negara asing aja cinta sama Indonesia Tapi kenapa warga negara Indonesia Apalagi kalau tadi kita lihat selebritnya ada Alexsabat sama Ayusita Lebih suka pakai bahasa Inggris It's not a big deal Kenapa ada masalah buat kamu? Gak ada masalah Suka-suka mereka dong Mereka Suka-suka mereka juga sih sebenarnya Oke Mungkin seagetnya Audun ini bisa menciptakan lagu-lagu lain terinspirasi dari makanan Indonesia Kalau kemarin nasi padang mungkin besok-besok ini saran aja Nasi kotak Nasi pecil mungkin? Nasi pecil juga Itu sebal Berikutnya pemirsa ada musisi tanah air Yang satu ini luar biasa sekali loh Semangatnya juga kita harus acung di jempol Ini ada juga peres yang akan bicara mengenai kesehatannya Kita juga akan menantikan saat lagi tetap di Genser Pagi Muzik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton